. Salam jumpa kembali bersama kami, media teropong Indonesia News yang berpusat di Bondowoso, Jawa Timur dengan moto, menyingkap tabir, mengungkap fakta, aktual dan terpercaya. Asteris berbagai giat dilakukan Satgas Bin Mas Opsnoken tingkatan kepedulian mempererat hubungan baik. Kebersamaan mempererat jalinan persaudaraan antara Satgas Bin Mas Opsnoken di berbagai wilayah sangat antusias membantu meringankan beban agar masyarakat merasa terlindungi berbagai kesulitan. Dalam program Peka Ciptakan Rasa Aman dan Nyaman Satgas Bin Mas Noken Polres Yahukimo mengunjungi tokoh perempuan berlokasi di Jalan Anggeruk Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Rabu 18 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada pun personil Satgas Bin Mas Korwil di antaranya Ibtu Joni Linggi dan tiga Satgas Bin Mas berperan aktif kegiatan bersama tim Satgas Bin Mas Polres Yahukimo Ibda Dr. Muhammad Pino Hakim dan tiga tim medis Satgas Bin Mas Turut serta mengunjungi tokoh perempuan Ibu Yuliana Pahabol Suku Yali dan kedatangannya disambutnya dengan baik penyampaian dan sekaligus pemberian sarana kontak berupa sembako oleh Satgas Bin Mas Noken kepada Ibu Yuliana Pahabol. Kedatangan kami dari Satgas Bin Mas Noken melakukan giat sambang kepada tokoh perempuan yang berada di Jalan Anggeruk dalam rangka menjaga silah rurahmi yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Harapan ke depan pada Ibu Yuliana Pahabol dapat berperan aktif mengimbau kepada tokoh-tokoh di sekitaran kompleks Jalan Anggeruk untuk bersama-sama menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo. Hal ini diutarakan oleh personel Satgas Bin Mas Ops Noken Damai Kartens 2022. Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan kami akan hadir kembali dalam liputan berikutnya. Terima kasih.